Misalnya begini ya, saya ingin punya rumah bagus, terus setelah punya rumah, kredit saya utangnya banyak. Sebetulnya saya tuh gak pernah ingat Allah, gara-gara utang banyak, kredit jatuh tempo, terus melibatkan Allah. Ya Allah, saya ini utang banyak, terus tolong dibayar. Sebetulnya saya tuh ingat utang, cuma Allah gak melibatkan yang itu. Nah itu gak akan jadi wali, yang jenis ini gak akan jadi wali. Saya ingin jadi dosen, melibatkan siapa ya nanya, melibatkan Allah, terus malam-malam, kamu melibatkan Allah. Itu artinya apa? Kamu itu lebih ingin, yang kamu minta ketimbang ingin Allah. Kalau wali itu gak gitu, kangen Allah. Terus tahu Allah itu dati pemberi, karena tahu Allah dati pemberi terus minta. Maka yang dikangen itu ya Allahnya dulu. Kalau kita kan gak punya kasus dulu, punya keinginan banyak dulu. Baru ingat siapa yang bisa ya, Allah-Allah. Jadi Allah kita libatkan. Ya untungnya Allah baik, ngawur-ngawur utang, pokoknya nih kira. Untungnya Allah gak jawab itu. Jadi itu bedanya wali. Kalau wali itu kangen Allah dulu, baru minta. Kalau kita gak banyak masalah dulu, baru melibatkan Allah. Kalau kita tetap selamat. Terima kasih.